Selasa 13 November 2018 bertempat di salah satu aula hotel yang ada di Indragirilir, dilaksanakan kursus pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran atau yang dikenal dengan P3SPS. Kegiatan yang ditajak oleh KPID Provinsi Riau ini dihadiri oleh perwakilan dari TV Kabel baik dari Kuansing, Indragirihulu maupun lembaga penyiaran lokal yang ada di Indragirilir. Setelah sebelumnya KPID Provinsi Riau telah menggelar kegiatan ini di Dumai dan Pekanbaru, kemudian dilanjutkan di Kabupaten Indragirilir, KPID Provinsi Riau akan melanjutkan kegiatan P3SPS ke daerah lainnya yang ada di Provinsi Riau. Kegiatan P3SPS yang bertema wujudkan sistem penyiaran yang sehat, adil dan berkualitas, dalam hal ini bertujuan mencapai visi misi dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau. Hipsan Setiawan selaku Wakil Ketua KPID dan sekaligus pemateri menyampaikan harapan setelah dilaksanakan kegiatan ini agar para lembaga penyiaran dapat memahami isi dan standar program siaran berdasarkan P3SPS. Ini kegiatan merupakan kursus pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran, di mana ini menjadi sebuah keharusan lapangan penyiaran yang ada di seluruh Indonesia untuk mematuhi dan mengikuti pedoman dan standar program siaran ini dalam melakukan proses-proses penyiaran. Untuk yang ditembilahan ini sudah periode ketiga setelah yang kemarin kita lakukan kursus P3SPS yang sama untuk di Kota Pekanbaru, yang kedua tadi Kota Dumai, dan yang ketiga ini ditembilahan. Memang kursus ini kami bagi tiga berdasarkan kemampuan dan penganggaran yang ada di KBDRI. Sehingga untuk region Pekanbaru kita mengundang beberapa daerah, misalnya dari Pekanbaru, Kampar, Pelawan, dan juga Sia. Sedangkan yang di Dumai kemarin mengambil dari Dumai, Rokan Gilir, Kabupaten Bengkalis, dan Kabupaten Kewang Rangi. Dan yang ketiga ini ada di Indra Kiri Gilir, kita mengundang juga teman-teman dari Indra Kiri Hulu dan Kuansi. Pesantannya hampir semua lembaga penyiaran yang ada di Kabupaten Indra Kiri Gilir, Indra Kiri Hulu, dan Kabupaten Kewang Rangi. Baik dari lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran publik lokal, jasa penyiaran radio dan televisi, bahkan juga ada lembaga penyiaran swasta, dan juga lembaga penyiaran berlangganan. Dengan harapan melalui kursus sikat ini, mereka, lembaga penyiaran, dapat memahami apa sih isi dalam pendoman perilaku penyiaran dan juga standar program siaran tersebut. Penting buat kami adalah memberikan pemahaman dan peningkatan kapasitas buat lembaga penyiaran dalam melakukan proses-proses penyiaran mengikuti kaedah dan pendoman P3SPS ini. Sehingga keterlibatan masyarakat juga nanti bisa saling terkoordinir dengan lembaga penyiaran, karena penyiaran lembaga penyiaran sudah memahami tentang pendoman perilaku penyiaran. Memang tidak cukup secara waktu, karena waktunya singkat, kita buat dalam satu hari, namun dengan demikian kita berharap pemahaman dasar atas penoman perilaku penyiaran dan standar program siaran ini bisa dipahami dan diterima oleh lembaga penyiaran dalam menyiapkan produk siaran yang berkualitas, sehat, dan adil di Provinsi Riau. Usai pelaksanaan kursus P3SPS yang digelar selama satu hari, dengan pemateri dari KPID Provinsi Riau dilaksanakan pembagian sertifikat kursus secara simbolis dan diakhiri dengan foto bersama. Uniartik Rian Hidayat melaporkan untuk Kemilang Televisi.